kita ratakan saja untuk bagian stop lamp mika lampu bagian belakang ini tetap kita ratakan biar lebih cering sebenarnya untuk warna putih gloss mirror pada cat itu sebenarnya itu tidak kayak warna-warna yang lebih lebih solid ya guys ya kayak warna hitam, warna hijau, biru, merah, dan kuning itu gloss mirrornya itu biasanya nampak sekali dan nanti terakhir akan saya kasih tip bagaimana cara kita itu mengetahui hasil coating atau nanoseramik pada mobil karena kita pun juga gak tahu pada bengkel-bengkel atau kepada manapun saat kita coating dan ini adalah untuk layar pertama ya guys ya untuk layar pertama dan untuk list plastik bagian pintu tetap saya kasih lapisan coating biar warnanya lebih cerah dan tidak gampang kusum juga untuk list plastiknya kayaknya bagian kamera agak capek guys duduk aja gak apa-apa di handle chrome pun juga saya kasih lapisan coating ya guys ya sebenarnya kelebihan dari coating sendiri itu banyak sekali ya guys ya pertama untuk ngelapisin pada lapisan cat mobil kedua juga lebih gloss ketiga kalau ada lapisan coating biasanya itu untuk kerak jamur pada cat mobil itu tidak mudah nempel ya guys ya lapisan coating nanoseramik ini oke guys nanti kita lanjutkan kembali untuk sesi yang kedua dan saya akan live streaming lagi jangan lupa subscribe like untuk video saya siapa tahu nanti video saya dapat berkembang disini saya akan selalu mengasih tip atau cara perihal detail pada mobil apapun nanti saya akan tapi jangan lupa like komen subscribe dan share kepada teman-teman kalau cara dan tip saya ini bermanfaat oke nanti lanjut lagi ya guys ya untuk sesi kedua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati